Beberapa saat tadi seorang tamu datang ke rumah Ia bercerita tentang perjalanannya selama tujuh hari Dalam rangka ziarah wali songo Sampai kembah holil madura dan juga ziarah ke Gusdur Ia bangga sekali dan tampak bahagia Dia berkata Gusdur itu luar biasa ya Kuburannya amat sederhana Tetapi tak pernah sepi dari perciarah Dalam jumlah yang tak sedikit Ribuan Bukankah beliau seorang wali? Tanyanya Aku hanya bilang Gusdur adalah orang Indonesia Yang namanya masih terus disebut-sebut Dan didoakan banyak sekali orang sejak ia pulang Tempat istirahatnya tiap hari dikunjungi tidak kurang dari 3.000 orang Sampai sekarang Mereka bersimpuh di depan pusara itu sambil memohon kepada Allah SWT Agar mencurahkan kasih sayang rahmat untuk Gusdur Pikiran-pikirannya masih ditulis Didiskusikan Diseminarkan dan dikagumi banyak orang Hingga saat ini Ya Gusdur adalah wali ke-10 Saya tak meragukan ini Si tamu memotong Nah Bagaimana Gusdur bisa demikian Kiai? Aku terdiam Aku mengingat-ingat dan merenung Nah Adikku di Jumbang Pernah menyampaikan sebuah hadis kutsi Katanya Jika Allah mencintai hambanya Dia memanggil Jibril Lalu mengatakan Aku mencintai si A Maka cintailah dia Jibril pun mencintainya Kemudian dia menyampaikan kepada para penghuni langit Allah mencintai si A Maka cintailah dia Para penghuni langit itu pun mencintainya Lalu dia pun dicintai para penghuni bumi Jadi Katanya Iya Jadi soal mengapa dan bagaimana bisa Gusdur disiarai beribu orang Adalah Cinta Gusdur mencintai manusia dengan tulus Melayani dan mengembirakan hati mereka yang luka Itu rahasianya Para wali yang disiarai juga demikian Gusdur besar sendiri Meski andai pun tak jadi presiden Wallahuaklam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.